Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu al-khoyir Kaifahalukum Alhamdulillah anabi khoyir ayudhon Bertemu lagi bersama Budu Ike Hari ini kita akan belajar bahasa Arab Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini Marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu Ila hadrati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi al-kiram Wa ila hadrati syekh Abdul Qadir al-Jilani Wa ila hadrati syekh Hasim Ash'ari Wa ila mu'asis ta'limiyah kebonsari Wa asadidhina wa talamidhina wa walidhina al-fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walawdallin Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Waj'alni min'ibadika sholihin Amin Allahumma sholli sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladhi Tanhallubihi al-uqadu Watangfarijubihi al-kurabu Watuqadabihi al-hawaiju Watu'nalubihi al-rawa'ibu Wahusnul-hawatimi Wa yustaz kol gomamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasohbihi Fi kulli lam hati Wa nafasin Wa nafasin Bi adadi Kulli ma'lumillad Untuk kelas 2 Materi kita hari ini Yaitu tentang Al-Adawatul Madarossiya Apa artinya Al-Adawatul Madarossiya? Al-Adawatul Madarossiya Artinya Peralatan Sekolah Apa saja Peralatan Sekolah Yang akan kita pelajari Hari ini Coba kita simak Baik-baik Yang pertama Ada Saburotun Saburotun Papan tulis Kemudian Kursiyun Apa artinya Kursiyun? Dari bahasa aratnya Saja sudah ketahuan ya Kursiyun Kursiyun artinya Kursi Maktabun Maktabun Meja Tolasatun Tolasatun Penghapus papan tulis Mahfadotun Mahfadotun Tas Saatun Saatun Jam Miknasatun 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 Sapu Horitotun Horitotun Petak Minasyatun 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 Kemoceng Hizanatun Hizanatun Almari Jarosun 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 Bel Rofun Rofun Rak buku Beda ya anak-anak Hizanatun Almari Kalau Rofun Rak buku Nah Setelah kita Pelajari Semua Mufrodat Tentang Peralatan Sekolah Sekarang kita Belajar tentang Isim Isyaro Apa itu Isim Isyaro Isim Isyaro Itu adalah Kata Tunjuk Kata Tunjuk Yang akan kita Pelajari hari ini Yaitu Ini Di dalam Bahasa Indonesia Kita kalau Mau menunjukkan Sesuatu Pasti bilang Ini Dan Itu Nah Sekarang Kita akan Belajar Ini dulu Dalam Bahasa Arab Kata Tunjuk Ini Dalam Bahasa Arab Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Hadha Dan Juga Halihi Hadha Ini Artinya Ini Untuk Laki-laki Sedangkan Halihi Artinya Ini Untuk Perempuan Nah Kalau Di Peralatan Sekolah Peralatan Sekolah Benda Mati Masa Masa Iya Bu Ada Ada Penghabus Laki-laki Ada Penghabus Perempuan Ada Papan Tulis Laki-laki Ada Papan Tulis Perempuan Tidak Seperti Itu Ya Anak-anak Yang Membedakan Dia Laki-laki Atau Perempuan Yaitu Dilihat Dari Tulisannya Apa Tandanya Bu Kalau Dia Menunjukkan Laki-laki Atau Dia Menunjukkan Perempuan Nah Kalau Dia Termasuk Perempuan Di belakang Tulisan Pasti Ada Huruf Takmar Butohnya Yang Tidak Tau Takmar Butoh Tak Bunder Tak Yang Bulat Itu Namanya Takmar Butoh Itu Yang Membedakan Kalau Di belakang Kata Ada Takmar Butoh Berarti Itu Menunjukkan Kalau Dia Perempuan Coba Kita Lihat Contohnya Jarosun Jarosun Tadi Artinya Adalah Bel Nah Bel Ini Kira-kira Termasuk Laki-laki Apa Perempuan Coba Kita Lihat Tulisannya Jarosun Di belakang Ada Huruf Takmar Butohnya Atau Tidak Tidak Berarti Kalau Di belakang Hurufnya Tidak Ada Huruf Takmar Butoh Berarti Dia Laki-laki Nah Kalau Laki-laki Memakai Hadha Atau Hadhi Anak Iya Memakai Hadha Jadi Hadha Jarosun Ini Bel Seperti Itu Ya Coba Kita Lihat Contoh Selanjutnya Saatun Saatun Ini Artinya Jam Kalau Dilihat Dari Bendanya Kita Tidak Bisa Tau Dia Laki-laki Apa Perempuan Bukan Benda Mati Nah Kita Lihat Dari Tulisannya Saatun Di belakang Tulisan Saatun Ada Takmar Butohnya Atau Tidak Ada Ya Itu Sama Bukuru Diberi Warna Merah Biar Kelihatan Takmar Butohnya Nah Kalau Dia Ada Takmar Butohnya Berarti Dia Menunjukkan Kalau Perempuan Saatun Berarti Perempuan Nah Kalau Perempuan Memakai Hadha Atau Hadhi Betul Betul Sekali Kalau Perempuan Dia Memakai Hadhi Jadi Hadhi Saatun Ini Jam Tahu Ya Perbedaannya Anak-anak Bukuru Lau Bahram Buat Nah Setelah kita Belajar Tentang Mufrodatnya Peralatan Sekolah Dan juga Kata Tunjuk Hadha Dan Hadhi Marilah Kita Baca 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 Bismillahirrohmanirrohim Sabburotun Papan Tulis Kursiyun Kursi Maktabun Meja Miknasatun Sapu Horitotun Peta Minasyatun Kemoceng Hizanatun Almari Jarosun Pel Rofun Rak Buku Tolasatun Penghapus Mahfadotun Tas Sa'atun Jam Alhamdulillahirrohbilalamin Cukup untuk hari ini pelajaran kita Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa tugas dari buku guru dikerjakan dengan sebaik mungkin dan teliti Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh